Ya, sebenarnya tetap bertahan hidup. Trisha Angelica, putri sulung Ferry Sambo dan putri Candrawati hingga kini terus mencari sarapan. Meski kedua orang tuanya kini harus menjalani proses hukum akibat sudah menghilangkan nyawa Brigadir C. Namun kehidupan Trisha Angelica tampak percalaan seperti biasanya. Trisha Angelica malah makin aktif di media sosial sebari membagikan kegiatannya sehari-hari. Tak hanya itu, Trisha Angelica juga sering membagikan potret hangat dengan adik-adiknya saat Ferry Sambo dan putri Candrawati ditahan. Terbaru, Trisha Angelica kedapatan mengungkapkan harapan pribadinya di tahun 2023. Ia pun juga santai menjawab pertanyaan mengenai kondisi Ferry Sambo terkini. Hal itu dijelaskan Trisha saat melakukan siaran langsung melalui Instagram pribadinya. Di sana Trisha menjawab pertanyaan netizen mengenai kondisi Ferry Sambo. Trisha Angelica juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa sembarangan mengabadikan momen bersama Ferry Sambo karena penjagaan yang cukup ketat. Tak hanya itu, Trisha juga menjawab pertanyaan netizen mengenai harapannya di tahun 2023. Dengan menghela nafas panjang, Trisha Angelica mengatakan tak banyak yang ia inginkan di tahun 2023. Unggahan tersebut pun juga mendapatkan komentar dari para warganet. Ada yang memberikan semangat kepada Trisha, namun kedua orang tuanya dituntut tetap harus bertanggung jawab atas apa yang telah diterbuat. Namun ada juga yang mencipir Trisha Angelica yang kian hari makin aktif di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!